Halo semuanya, selamat datang di DigiLab DigiClass. Hari ini kita akan membahas tentang Markdown dan bagaimana cara mengejarkan soal-soal kritikum dengan menggunakan Markdown. Jadi apa itu Markdown? Markdown itu adalah sebuah Markup Language. Apa itu Markup Language? Bisa dibilang ini adalah suatu bahasa yang kita gunakan untuk memformat atau men-styling suatu teks tertentu. Contohnya, tanpa kalian sadari, mungkin di WhatsApp atau Discord itu ada formatinya tersendiri. Misalkan ketika kita menambahkan bintang di antara sebuah teks di WhatsApp itu, nanti teksnya akan menjadi bold ketika dikirimkan. Dan juga di Discord kita bisa membuat suatu teks menjadi sangat besar sebagai suatu heading. Ini adalah salah satu contoh formatting yang tidak jauh berbeda dengan Markdown yang nanti akan kita pakai. Lalu kenapa kita menggunakan Markdown? Itu ada easy to learn, cross-platform, clean and minimalistic, dan juga automatic formatting. Intinya, Markdown itu mudah untuk dipelajari. tetang saja, dan juga ringan, dan bisa dibuka di mana saja. Makanya banyak banget yang memakai Markdown, contohnya untuk documentation-dokumentation. Nah, untuk memulai menulis kode Markdown kalian, kalian punya dua pilihan. Jika kalian ingin menulisnya di lokal kalian, kalian bisa menggunakan code editor masing-masing, seperti VS Code, lalu membuat file .md kalian sendiri. Tapi jika kalian tidak mau ribet, kami menyarankan kalian bisa menggunakan hackmd.io, buka saja di browser kalian. Ini ada suatu website untuk menulis Markdown secara online. Tampilannya akan seperti ini, kalian bisa langsung membuat account dengan menulis email di sini. Ikuti saja prosedurnya, kalau kalian sudah selesai, kalian bisa sign in. Ketika kalian sign in, tampilan kalian kurang lebih akan seperti ini, di mana kalian bisa membuat new note untuk membuat file Markdown baru. Nanti tampilannya akan seperti ini, di editor kalian, di mana kalian bisa langsung saja menulis apapun yang kalian inginkan di code editornya ini, dan display-nya akan langsung tampil secara live di sebelah kanan kalian. Lalu, karena tadi sempat disingkung bahwa Markdown itu biasa digunakan untuk formatting, contoh formatting-nya adalah seperti ini. Ini ada satu contoh, di mana kita bisa menggunakan tanda pagar di sebelum sebuah teks, untuk membuat teks ini menjadi besar, jadi sebuah heading. Ini adalah header 1. Lalu, jika kita menambahkan 2 pagar, ini akan menjadi heading juga, jadi header 2, yang kurupanya lebih kecil, sedikit dari header 1. Jika kita menambahkan 3 pagar, jadi header 3, dan seterusnya sampai, kita bisa menambahkan sampai 6 pagar, menjadi header 6 yang paling kecil. Nah, itu adalah salah satu contoh formatting untuk header, ada juga formatting untuk membuat tulisan menjadi bold, dengan bintang 2 kali seperti ini, bintang 1 kali untuk italic, strip untuk membuat suatu list, buletin point seperti ini, lalu ada juga single quote seperti ini, yang akan membuat teksnya menjadi suatu quote, di mana ada background-nya seperti ini. Lalu ada juga jika kita menggunakan triple single quote, tinggal quote-nya ada tiga diiringi dengan nama bahasa pemograman, maka nanti semua teks di dalam quote ini akan dianggap seperti quote editor kalian, seperti bahasa pemograman, mana ada formatting warna-warnanya, seperti itu. Oke, selain itu kalian juga bisa, kalau kalian menggunakan HMD, kalian bisa menggunakan menu-menu di sini, sebenarnya sudah sangat membantu, jadi kalau kalian klik bold, dia bisa langsung otomatis membold suatu teks, terus kalian juga bisa nge-italic dan macem-macem lah, di sini sangat mudah. Nah, itu adalah contoh-contoh sintaks di markdown, yang bisa kalian biasakan, hafalkan, tapi ini hanya contoh sedikit saja, kalau kalian mau lebih detailnya, kalian bisa buka website ini, markdownguide.org, link-nya akan dicantumkan di deskripsi, jika kalian ingin belajar lebih jauh itu, markdown ini bisa apa saja. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menaruh suatu gambar atau image ke markdown. Kalau kalian menggunakan HMD, mudah saja, kalian bisa langsung drag and drop image, atau image kalian, maka outputnya akan langsung muncul. Namun, yang harus diperhatikan adalah, kalian harus mengubah HMD kalian menjadi public, jadi di no permission read, harus di set ke everyone. Ingat sekali lagi, harus di set ke everyone. Jika tidak, file kalian nanti image-nya tidak bisa dibaca oleh kami ketika kalian export. Jadi ingat, ini harus selalu di public. Oke, itu adalah cara upload image, namun yang perlu diperhatikan, jika kalian menggunakan HMD ini, image-nya tidak bisa lebih dari 1 MB. Kalau lebih dari 1 MB, nanti akan terjadi error. Oke, nah, untuk mengatasinya, kalian bisa menggunakan, bisa menyimpan image kalian di tempat lain. Misalnya di image BB seperti ini. Kalian buka saja, website-nya imagebb.com, dan kalian harus login terlebih dahulu. Ingat, harus login terlebih dahulu. Kalian buat saja akun, lalu kalian bisa start uploading. Jadi kalian bisa upload dulu file kalian ke sini. Setelah selesai, kalian akan mendapatkan link seperti ini. Kalian buka direct links. Ingat yang direct links, jika kalian tidak menemukan direct links ini, kemungkinan besar kalian belum login. Lalu kalian tinggal copy saja link-nya, lalu bisa dituliskan manual di markdown. Dengan syntax-nya, pertama tanda seru, lalu square bracket di dalamnya. Kalian bisa menulis apapun di sini. Lalu buka kurung dan link-nya yang tadi. Maka gambar kalian bisa berhasil dimasukkan ke markdown. Sekali lagi, ingat, harus di-set ke public. Selanjutnya, ini adalah contoh soal yang akan mungkin kalian dapatkan nanti dalam bentuk .markmd atau dalam bentuk markdown. Jadi pengerjaannya mudah saja. Kalian bisa copy, misalkan kalian mendapatkan .markdown, kalian bisa copy semua markdown-nya ini. Lalu ditaruh di hackmd di website ini. Lalu kalian bisa edit markdown-nya di sini. Misalkan kalian tulis nama kalian, npm di sini, dan juga jawaban kalian di sini. Sesuai dengan formatting yang tadi, kalian bebas untuk menuliskan jawaban kalian. Seperti itu. Jika kalian sudah selesai menjawab, misalkan, kalian bisa langsung klik menu titik 3 ini. lalu klik download markdown. Bisa di-exclude yang ini. Lalu download. Dan ini akan menjadi tampilan markdown yang baru saja kalian tulis, dan ini akan kalian kumpulkan ke emas. Sekian saja dari video bijiak-diji class hari ini. Saya Christian Hadiwijaya, Kodas LabCH, sampai jumpa di video berikutnya. Bersambung. Terima kasih.